Dukung PRT, dukung RW, haruslah kita di lingkungan kita memang harus dukung mereka karena mereka kan pastinya yang ngurus surat-suratnya kita, ya kan? Tapi kalau misalkan orangnya arogan dan orangnya ibaratnya semena-mena merasa so berkuasa atau merasa orang yang paling lama tinggal di sini ya saya tidak bisa kayak gitu, kan saya bari pacak di sini, saya juga beli rumah di sini, ya kan? dan saya juga mentati peraturan-peraturan yang ada di sini Nah, kalau misalkan orang-orang itu yang nggak dukung PRT-nya yang arogan ya ditandai kan sama PRT-nya, apalagi arogan orangnya waduh ditandai banget pasti, nggak mungkin, nggak nggak bakalan dibantu, nggak bakalan diurus juga lah pas sama RT-nya gitu Wadidaw, waduh, waduh melihat proses mediasi antara Dewi Persi dengan Pak RT 06 Lebak Bulus kok miris ya apakah Anda sama dengan saya? kalau kita cermati dengan baik dalam proses mediasi yang ahli banyak fitnah usai cekcok dengan Pak RT, Dewi Persi gandeng Hotman Paris sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Dewi Persi terbelit kisru dengan Ketua RT di rumahnya saat hendak berkurban sapi di Idul Adha tahun ini pedangdut asal Jember ini mengaku hewan kurbannya ditolak oleh Ketua RT setempat, Malkan hingga terlontar kata-kata yang kurang mengenakan dari Pak RT kepada Dewi Persi imba dari perseteruan ini banyak komentar fitnah dan hujatan yang ditunjukkan kepada DP salah satunya dilakukan oleh sebuah akun youtube bodong Bunda Zerin sebuah video dalam akun youtube tersebut menuliskan kalimat bernada fitnah yang membuat DP geram karma akibat menghina putri Aryani niat mau kurban malah jadi korban Dewi Persi kurbannya ditolak malah kena batunya bunyi judul youtube tersebut DP menegaskan bahwa video tersebut fitnah sehingga ia akan menindak lanjuti akun tersebut bersama dengan kuasa hukumnya Hotman Paris ini fitnah youtube akun ini saya akan tindak lanjuti tunggu saja bersama lawyer saya Bang Hotman Paris tegas DP lewat story Instagram pribadinya DP geram lantaran banyaknya akun bodong yang bermunculan di tengah polemiknya dengan Pak RT DP juga sadar bahwa lawannya kini bukan hanya Pak RT namun orang-orang yang bersembunyi dibalik akun bodong tersebut aduh banyak banget akun-akun bermunculan akun-akun bodong akun-akun buzzer ku kira lawanku cuma Pak RT ternyata NT-NT udah ah ujar DP dalam video tersebut pengamat perilaku selebriti heran tabayun sapi kurban Dewi Persi ngegas padahal warga lantunkan solawat pengamat perilaku selebriti ini heran tabayun masalah sapi kurban di masjid artis dangdut Dewi Persi ngegas padahal warga ada yang lantunkan solawat menurut pemilik akun tiktok adlutvijw ini saat dilantunkan solawat untuk meredakan weh malang ngamuk menurutnya tabayun itu adalah saling mendengarkan kemudian meredakan ego masing-masing dan yang paling penting mencari solusi jadi tidak menang sendiri kalau kayak gitu Mbak DP justru kamu yang memalukan diri sendiri bukan orang lain tegasnya diketahui mediasi artis dangdut Dewi Persi bersama Pak RT Mentok menurut pria ini disebabkan DP terlalu dominan dan coba playing victim miris ya mediasi Dewi Persi dengan Pak RT Mentok ternyata DP lebih mendominasi dan kurang mau mendengar dari pihak Pak RT dan pihak perwakilan warga ungkapnya di akun tiktok adlutvijw lalu dia ngerocos dan cenderung ngajarin agar Pak RT tidak seperti ini dan tidak seperti itu harusnya begini harusnya begitu jelasnya sedangkan ketika dikonfirmasi apakah Mbak DP sudah pernah lapor saat disini eh dia ngegas lagi murainya jadi makin lama makin ngegas dan kok ya masih sempat-sempatnya playing victim tudingnya membesar-besarkan bahwa dia dibentak Pak RT padahal awalnya kasus ini muncul di media sosial karena koar-koarnya Mbak DP cetusnya lalu setelah dikonfirmasi dengan ART dan pihak Pak RT ternyata Mbak DP yang salah paham Pak RT jelas mencoba menjadi sebagai seorang wakil warga dan yang dituakan di warga untuk menjaga harga diri serta perasaan warga nah terus Mbak DP akhirnya seperti itu ngegas marah-marah bahkan saat dilantunkan solawat untuk meredakan weh malah ngamuk buset dah Mbak DP namanya Tabayun itu saling mendengarkan terus meredakan ego mencari solusi tidak menang sendiri kalau kayak gitu Mbak DP justru kamu yang memalukan diri sendiri bukan orang lain kamu yang menurunkan nama baikmu warga Indonesia itu cerdas Mbak DP tidak bisa hanya dengan koar-koarmu hanya dengan pemenaranmu terus orang percaya bahwa kamu benar nggak gitu juga itu namanya merendahkan kecerdasan warga plus 62 netizen Indonesia sangat cerdas kemudian Mbak DP sebagai warga juga mestinya respect kepada Pak RT dong jangan nunjuk-nunjuk gitu banyak yang malu Mbak ngeliatin kamu itu malahan Mbak DP jangan turunkan kelasmu dengan perilaku yang naib seperti itu saya sebagai pengamat perilaku selebriti dan hiburan Indonesia menyayangkan sekali karena tingkap polamu kali ini Mbak DP bisa memalukan teman-teman selebritis lainnya dan mencoreng nama baik komunitas selebritis Indonesia gara-gara sapi Dewi Persik Pak RT berseteru emak-emak milenial bukan kurban sapi malah nitip sapi beredar sebuah video seorang emak-emak milenial ungkap fakta kisru pedangdut Dewi Persik dengan malkan ketua RT 06 Lebak Bulus Jakarta Selatan lantaran disebut Dewi Persik sapi kurbannya telah ditolak emak-emak yang mengaku warga RT 06 tersebut menceritakan awal mula terjadinya perseteruan tersebut sehingga akhirnya viral pada saat merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah beberapa waktu lalu pengakuan emak-emak tersebut direkam dalam video dan diunggah oleh akun TikTok at Radar Bogor Sabtu 1 Juli 2023 emak-emak yang tidak diketahui namanya ini menceritakan sebetulnya tidak ada penolakan sebagaimana yang diklaim oleh Mami DP sebutan lain artis Dewi Persik sebetulnya bukan ditolak ceritanya si Mami DP ini membeli seekor sapi dari Brebes kemudian sapi tersebut dititipkanlah di masjid yang berada di RT 06 ujarnya menceritakan awal mula perseteruan terjadi lalu lanjutnya warga masyarakat atau orang sekitar menganggap hewan sapi kurban yang ditaruh di masjid itu adalah sapi yang bakal dikurbankan oleh Dewi Persik menjelang perayaan kurban sehingga warga sekitar tersebut telah berasumsi dan berkuar-kuar bahwa sapi yang dititipkan itu adalah sapi kurban dari Dewi Persik untuk warga di sekitar masjid tersebut namun ketika menjelang Idul Adha ternyata sapi itu dipindahkan ke tempat lain karena hanya dititipkan saja pastinya kecewa dong warga setempat ungkapnya dikatakannya sebagai ungkapan rasa kekecewaan warga masyarakat sekitar lantas warga masyarakat pun sebagian mengatakan tidak membutuhkan daging kurban dari Dewi Persik sementara dari pihak Dewi Persik mengatakan berkeberatan dengan biaya pemindahan sapi bahkan Dewi Persik meminta agar Pak RT diganti dan diviralkan secara nitip sapi gak kaya nitip anak mahal biayanya dan beresiko tinggi juga kan katanya